Ngomongin Yofi Widianto nih ya, kesibukan musisi yang sudah 3 dekade berkarya di industri musik tanah air ini Yofi Widianto akan menjelang konser tunggalnya yang gak terasa banget nih ya kan udah bentar lagi Nah banyak yang udah dipersiapin nih oleh musisi berusia 45 tahun tersebut nih baik persiapan teknis maupun persiapan konten acara itu sendiri Iya dan baru-baru ini para personil kahitna melakukan latihan di studio dan fitting baju yang akan dipakai pada konser takkan terganti tanggal 24 September besok Kesibukan Yofi Widianto menjelang konser Yofi and Friend memang jelas terlihat Maklumlah, sang maestro yang piawe menciptakan lagu-lagu cinta ini harus turun langsung memeriksa segala sesuatunya Mulai dari persiapan teknis hingga konten acara itu sendiri Nah, liputan entertainment news kali ini akan melihat bagaimana persiapan Yofi and Friend Mulai dari latihan di studio hingga fitting baju yang dilakukan oleh kahitna Pastinya keren banget deh Oke people, pengen lihat serunya persiapan-persiapan jelang konser Yofi and Friend? Yuk, langsung aja kita lihat Sampai jumpa 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 Baru atasannya aja, ntar nyobain tulisannya sama yang lain-lain Tapi, udah, nyaman dapun kok Kak Hitna sendiri, untuk vokalisnya tiga Jadi tiga jazz, stand bersama semua seperti ini Atas bawah ya Kecuali punya Mas Yofi Karena dia punya ajatan, yang punya acara, jadi dia paling lain sendiri Lainnya apanya? Blasernya lebih panjang agak gimana? Enggak, 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 kita sendiri belum lihat soalnya Nanti dilihat waktu hari, karena itu surprise Ini fitting pertama dan fitting terakhir Nanti langsung dipakai waktu hari Selasa ya Yang pasti udah nyaman, tinggal sedikit aja dikecilin dikit Sedikit, diselimin dikit, karena setelah dulu lebih suka yang type Saya saling ngulir sini Gimana? Keren kan persiapan-persiapannya? Nah, sekarang kita tanya-tanya Apa dan bagaimana konser Yofi & Friends ini akan berjalan? Oke, itu tadi persiapan dari Kahitna dan kita juga lihat ada beberapa latihan ya Dari Kahitna dan Alima Romeo Iya, dan juga tem, kamu lihat gak? Baju-baju itu keren-keren ya Dan pakai dasi kupu-kupu gitu, it looks so chic gitu Coba kamu besok-besok pakai dasi kupu-kupu gitu, biar kayak Kahitna Tapi pesona kamu nanti lihat aku Misalnya itu aku ngang, itu ya, kayak speechless gitu, saking kerennya Tapi gini ya, ini kan konser tunggal ya kan? Itu artinya harus ada persiapan yang sangat matang Bener banget Dan jujur, saya pengen banget nonton besok ya kan? Dan mudah-mudahan saya besok bisa nonton nih Karena saya suka banget sama Kahitna Saya juga suka banget sama Yofi & Nuno Iya, dan juga ada 5 Romeo nih ya Ada grup bentukan baru dari Yofi Widianto yang masih fresh banget Jadi buat yang penasaran bisa langsung nonton Dan untuk sekedar informasi nih ya Yang masih bisa beli tiketnya nih siapa tau masih dibuka lagi ya Itu ada dari 400 ribu sampai 3,5 juta Jadi beragam Oke